Mujur para pemimpin dan tokoh perhimpunan negara-negara Asia Tenggara ASEAN akan memulai pertemuan tahunan World Economic Forum on ASEAN di Phnom Penh hari ini. Forum Ekonomi Dunia ini akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 12 Mei 2017. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Rudy Andanu dan jurukamera Rizky Febriadi langsung dari Phnom Penh, Kamboja. Selamat pagi Rudy, isu-isu strategis apa saja yang menjadi pembahasan dalam World Economic Forum 2017 kali ini? Ya, selamat pagi Ricky. Ada beberapa isu strategis sebetulnya yang menjadi pembahasan dalam World Economic Forum kali ini. Di antaranya yang pertama adalah soal infrastruktur. Dan memang kita tahu bahwa di hampir sebagian besar negara-negara ASEAN infrastruktur menjadi salah satu permasalahan yang sangat krusial. Dan yang kedua adalah soal logistik. Ini juga menjadi pembahasan yang menjadi penting karena kita tahu di Indonesia sendiri misalnya biaya logistik itu menjadi salah satu momok yang membuat produk-produk nasional itu menjadi kurang kompetitif karena harganya menjadi mahal karena biaya logistik yang tinggi. Kemudian ada soal people-to-people movement. Saya akan mereview sedikit ketika KTT ASEAN kemarin misalnya ada perjanjian antara Indonesia dan Filipina yang dulu misalkan dari Bitung, Sulawesi untuk menuju ke Davao, Filipina itu membutuhkan waktu hingga lima pekan. Sekarang sudah ada kapal Roro pulang pergi dari Davao ke Bitung, dari Bitung ke Davao yang hanya memakan waktu hanya dua hari. Karena memang people-to-people movement ini menjadi sesuatu yang penting dalam proses perdagangan ASEAN. Dan yang ketiga adalah soal teknologi. Kita tahu bahwa saat ini dunia sudah memasuki revolusi industri keempat di mana teknologi terutama digital menjadi sesuatu yang sangat penting dan hampir terlibat di semua aspek kehidupan manusia. Soal digital ini sendiri, kita memang melihat misalkan ada beberapa benefit yang bisa dihasilkan. Yang pertama adalah ini digunakan di pemerintahan untuk membuat pemerintah menjadi transparan misalnya. Kemudian juga ini bisa digunakan untuk penguatan ekonomi mikro, UMKM misalnya. Tapi di sisi lain, penggunaan teknologi digital ini juga memberikan satu tantangan baru di mana teknologi digital bisa menghasilkan satu keadaan instabilitas di bidang politik. Karena itu dibutuhkan sebuah regulasi yang tepat, yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Nah terkait teknologi digital ini sendiri, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi digital ini dengan tepat dan itu artinya memang dibutuhkan dan biasanya pada umumnya yang bisa menggunakan teknologi digital ini dengan tepat adalah anak-anak muda. Dan itu artinya anak-anak muda ini memang perlu diberdayakan untuk bisa mampu menggunakan teknologi digital ini karena memang bonus demografi. Anak-anak muda ini memang sekarang sudah memasuki jumlah yang cukup besar di ASEAN. Ini merupakan bonus demografi yang sangat besar dan ini akan menggerakkan atau menumbuhkan ekonomi di negara-negara ASEAN. Wiki. Ya itu tentu saja menjadi beberapa indikator mengapa tema dari World Economic Forum tahun ini adalah Youth Technology and Growth. Anda tadi menyebutkan terkait dengan bonus demografi. Apakah ini menjadi sesuatu yang penting dan juga krusial dalam pertumbuhan di ASEAN? Lebih spesifik, Rudy. Ya betul sekali. Ini juga menarik. Dalam tema World Economic Forum yang sekarang youth menjadi kata yang pertama dalam temanya. Karena memang di ASEAN dari 630 juta penduduk ASEAN itu lebih dari 50 persennya adalah orang-orang yang berumur di bawah 30 tahun. Artinya mereka ini menjadi sumber daya yang sangat potensial untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Tapi juga ketika kita bicara soal keuntungan dari bonus demografi ini juga ada beberapa tantangan lain. Pertama adalah tingkat literasi. Itu juga menjadi permasalahan di sebagian besar negara-negara ASEAN. Kemudian juga artinya edukasi itu menjadi penting. Kewira usahaan itu juga menjadi penting. Dan satu lagi adalah regulasi dari pemerintah untuk mendukung generasi muda untuk bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan di ASEAN terutama. Dan yang menjadi penting menjadi catatan mengenai bonus demografi ini menurut perkiraan. Ini hanya akan berlangsung tidak akan lama. Di ASEAN ini hanya akan berlangsung hingga 2025. Artinya kita hanya punya sekitar 8 tahun harus ada kebijakan pemerintah yang cepat akselerasi supaya bisa potensi kekuatan bonus demografi ini betul-betul bisa menjadi terwujud. Seperti itu, Wiki. Ya, agar momentum bonus demografi ini tidak lewat begitu saja ya. Baik, terima kasih Rudy atas laporannya. Pemirsa reporter Rudy Andanu dan jurukamera Rizki Fabriandi melaporkan langsung dari ajang World Economic Forum di Penumpen, Kamboja.